Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk menghitung luas bangun di bawah. Nah, untuk menghitung luasnya, di sini kita akan perbesar terlebih dahulu gambarnya, kemudian mengidentifikasi setiap bangun ruang yang ada. Oke? Nah, dari sini kita bisa lihat, bangun pada soal ini itu dibentuk dari dua bangun datar. Oke, yang pertama itu yang di atas, saya berikan bangun satu. Kemudian yang di bawah itu adalah bangun dua. Oke? Jadi, untuk menghitung luas bangun, di sini kita akan hitung luas satu ditambah luas dua. Oke, cofrens? Jadi, selanjutnya kita akan hitung luas satu terlebih dahulu. Nah, untuk luas satu itu sama dengan luas belah ketupat, karena bangun datar nomor satu itu adalah belah ketupat. Nah, untuk belah ketupat itu ditandai memiliki empat sisi yang sama panjangnya. Nah, sisi pada bangun datar itu adalah garis pembentuk bangun datarnya. Nah, dari sini kita bisa lihat, untuk bangun datar nomor satu, sisinya itu digamparkan dengan garis yang berwarna hitam. Nah, di sini kita bisa lihat sekilas garis yang berwarna hitam ini panjangnya sama. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian pada belah ketupat, memiliki dua diagonal yang panjangnya berbeda. Nah, diagonal itu adalah jarak dua titik sudut yang berhadapan. Nah, titik sudut itu adalah pertemuan dua sisi. Nah, di sini kita bisa lihat titik sudutnya yang ini ya. Nah, diagonalnya yang ini. Oke? Nah, kemudian titik sudutnya yang ini. Nah, maka diagonalnya yang ini. Nah, dari sini kita bisa lihat, bahwa diagonal yang berwarna hitam dengan diagonal yang berwarna merah, itu panjangnya berbeda. Nah, selanjutnya kita beri nama untuk setiap diagonalnya. Untuk diagonal yang mendatar, kita beri nama D1. Kemudian diagonal yang tegak, itu kita beri nama D2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk setengah dari D1 itu panjangnya 6 cm. Oke? Jadi, untuk panjang D1-nya itu adalah 6 cm ditambah 6 cm. Oke? Nah, ini sama dengan 12 cm. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk D2. Di sini kita bisa lihat setengah dari D2 itu panjangnya 4 cm. Jadi, untuk panjang D2 itu adalah 4 cm ditambah 4 cm. Nah, itu sama dengan 8 cm. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menghitung luas belah ketupat, itu dirumuskan dengan D1 dikali D2, baru dibagi 2. Nah, kita masukkan nilainya. Untuk D1-nya 12 cm, dikali D2-nya 8 cm. Nah, kemudian ini dibagi 2. Nah, selanjutnya ini boleh kita bagi lebih dulu biar angkanya semakin kecil. Nah, 12 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Karena 2 dikali 6 itu sama dengan 12. Seperti itu. Nah, jadi di sini yang tersisa tinggal 6 cm dikali 8 cm. Nah, 6 dikali 8, 48. Satuannya cm persegi. Karena cm dikali cm jadinya cm berpangkat 2. cm berpangkat 2 disebut cm persegi. Nah, inilah luas belah ketupat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai dari luas 1 ke luas bangunnya. Nah, jadi kita dapat luas bangunnya itu sama dengan 48 cm persegi. Nah, ditambah luas 2. Selanjutnya kita hitung luas 2-nya. Untuk menghitung luas 2, itu sama dengan luas layang-layang. Karena bangun datar nomor 2 itu adalah layang-layang. Nah, layang-layang itu ditandai dengan memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, di sini kita bisa lihat sisi yang sama panjang yaitu yang saya tandai dengan sisi yang berwarna biru. Oke. Dan sisi yang berwarna merah. Nah, inilah 2 pasang sisi yang sama panjang. Seperti itu. Kemudian, pada layang-layang itu memiliki sepasang sudut yang sama besarnya. Nah, sudut yang sama besar yang ini ya, cofrens. Nah, sudut itu adalah area yang dibentuk oleh 2 garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat antara garis biru dengan merah. Nah, titik pangkalnya yang ini. Jadi, sudutnya yang ini. Oke. Nah, begitu juga untuk yang di atasnya. Garis biru dan merah, titik pangkalnya yang ini. Maka, area sudutnya yang ini. Seperti itu. Oke. Saya kira jelas ya, cofrens. Jadi, sudah mengerti ya yang dimaksud dengan layang-layang. Selanjutnya, pada layang-layang juga dikenal istilah diagonal. Nah, diagonal pada layang-layang sama dengan diagonal pada belaketupat sebelumnya. Yaitu garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan. Jadi, di sini kita bisa lihat diagonalnya adalah diagonal yang tegak dan diagonal yang mendatar. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kita misalkan diagonal yang tegaknya itu D1 dan diagonal mendatarnya itu adalah D2. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk D2-nya itu panjangnya adalah 21 cm. Ya, diketahui pada soal. Nah, kemudian untuk D1-nya, perhatikan, cofrens. Untuk setengah dari D1 itu panjangnya 4 cm. Ya, cofrens. Karena memiliki tanda yang sama dengan setengah diagonal pada belaketupat. Yaitu garis datar merah. Seperti itu ya. Nah, jadi setengah dari D1 itu 4 cm. Maka, untuk panjang D1-nya itu adalah 4 cm ditambah 4 cm. Nah, itu sama dengan 8 cm. Oke, saya kira jelas ya. Selanjutnya, untuk menghitung luas layang-layang itu dirumuskan dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 baru dibagi 2. Nah, kita masukkan nilainya. D1-nya itu 8 cm dikali D2-nya 21 cm. Nah, kemudian ini dibagi 2. Ini kita bagi 2 lebih dulu. 8 dibagi 2, kita dapat 4. Karena 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Jadi, di sini yang tersisa tinggal 4 cm dikali 21 cm. Nah, kita gunakan perkalian bersusun. Kita dapat hasilnya 84 cm persegi. Oke, nah inilah luas 2. Kita masukkan nilainya ke rumus luas bangun. Jadi, selanjutnya di sini kita akan jumlahkan 48 dan 84. Nah, dengan menggunakan penjumlahan bersusun, kita dapat hasilnya 132 cm persegi. Nah, inilah luas bangun pada soal ini. Sayangnya, pada pilihan jawaban tidak terdapat jawaban yang sesuai yang kita dapatkan. Jadi, di sini boleh kita tambahkan opsi E, yaitu 132 cm persegi. Nah, inilah jawaban pada soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar, ya, ko, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.